Halo guys, balik lagi bersama saya di AP Gaming dan di video kali ini saya mau review tentang Graphic NVA Update di bulan Juni ya Apa aja yang update di bulan Juni ini? Apakah grafiknya lebih realistik? Atau biasa aja? Apakah teksturnya lebih detail? Atau lebih smooth? Dan untuk menjawab pertanyaan itu langsung aja kita tonton videonya Oke guys, balik lagi di game GTA V ya dan kali ini kita akan review NVA yang versi update bulan Juni 2022 ya teman-teman dan di bulan Juni 2022 itu updateannya itu ya nggak banyak ya teman-teman sedikit, sedikit perbaikan ya teman-teman dari tekstur rumput dari apa ya color-nya, warnanya dan shadow-nya itu ditebelin ya teman-teman dan dari sini kita bisa lihat ya ini warnanya lebih strong ya teman-teman lebih jreng dan shadow-nya ya teman-teman shadow dari sudut-sudut bangunan dari sudut objek itu lebih gelap ya teman-teman dan di sini di jam jam berapa ini? coba kita lihat di jam 19 ya teman-teman ini pantasnya NVA ya NVA pantasnya di sore hari biar kelihatan buah ya teman-teman karena kalau di siang hari itu kelihatan ya seperti biasa aja ya teman-teman coba kita buat ke siang hari ya nah ke siang hari itu warnanya agak pucat ya teman-teman nah pucat-pucat gini ya teman-teman tapi teksturnya itu smooth ya teman-teman smooth banget dan detail dari apa ini batunya itu nah kelihatan banget ya teman-teman lebih 3D ya di sunset juga di hujan juga ada efek-efeknya dan ini ya saya lihatin di rumputnya ya rumputnya dulu rumputnya itu yang biasanya di tengah-tengah teman-teman tengah-tengah jalan ya di tengah-tengah jalan nah kayak gini teman-teman nah rumputnya kayak gini itu seperti ini ya nah di lebih apain ya di lebih itu ya teman-teman lebih berwarna dan lebih padat rumputnya dan disini juga ada rumputnya seperti ini teman-teman jadi ini perbaikan dari tekstur rumput tekstur dan tekstur objek dan bangunan dan yang lebih mencolok itu di teman-teman di color itu ya colornya itu di strongin sedikit dan disini akan saya lihatin pada saat hujan ya pada saat hujan seperti ini nah seperti ini teman-teman ada efek-efek butiran air yang kena view kamera yang merekam ini ya teman-teman view kamera sudut pandang ketiga dan sudut pandang pertama coba nah seperti ini nah seperti ini ini sudut pandang ketiga teman-teman sebentar ganti overcast oke overcast seperti ini ya teman-teman overcastnya seperti ini dan ini akan saya tampilkan sebentar disini aja ya kita cari tempat yang bagus buat tampilin dari jam 1 sampai jam 1 malam ya oke dari semua cuaca ya teman-teman sebentar oke kita akan pergi ke tempat dimana kita akan review cuaca dari jam 1 sampai jam 1 malam ya teman-teman nah ini ada efek becek di air seperti ini ya oke ini cocok gak ya disini mungkin kurang cocok teman-teman kita cari tempat yang bagus ya nah dari atas kita bisa lihat kan nah ini lebih ramai ya teman-teman nah lebih warnanya lebih mencolok ya teman-teman ini pada saat overcast ya dan cuaca jamnya saya stop oke disini aja ya jangan nah disini aja biar keliatan ramainya coba kita cari view yang enak oke disini kayaknya bagus teman-teman disini gak oh disini disini gak oke disini aja ya di coba disini coba disini oke disini aja ya teman-teman oke dan sebentar saya mau spawner mobil dulu ya saya lupa pakai add-on jadi saya pakai menu teman-teman nah ini dia mobil Supra ya oke dan saya akan custom full body full body ya oke fullnya kayak gini dan disini aja ya teman-teman nah itu teksturnya dan colorfulnya lebih gelap ya teman-teman lebih strong pokoknya oke disini kita mulai dari cuaca yang pertama extra sunny teman-teman extra sunny seperti ini disini aja nah disini oke disini aja ya teman-teman oke disini aja view akan saya mundurin oh bentar ini udah oh paling jauh ini teman-teman nah ini paling jauh ya oke coba kita dari time option dari jam 1 ya oke jam 1 malem ya teman-teman oke ini akan saya ubah ya ya teman-teman ya Terima kasih. 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 Terima kasih.